Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store www.uvistar.com Bismillahirrahmanirrahim Perkenankan kami berbagi tentang aturan memasang sutroh ketika sholat Sutroh adalah pembatas yang digunakan ketika orang sholat Penggunaan sutroh disyariatkan untuk orang yang sholat sendirian atau sebagai imam Sedangkan makmum tidak perlu memasang sutroh Sutrohnya mengikuti sutroh imam Sholat dengan menghadap dan mendekat ke sutroh adalah satu hal yang sangat ditekankan Bahkan sebagian ulama mewajibkannya Berikut adalah beberapa dalil yang menegaskan bahwa memakai sutroh sangat ditekankan Yang pertama, dari Ibn Umar RA Nabi SAW bersabda Janganlah kamu sholat tanpa memasang sutroh Dan jangan biarkan seorang pun yang lewat di depanmu Hadis riwayat Ibn Hibban dan disuhihkan oleh Shu'ib Al-Arnaud Yang kedua, Ibn Mas'ud mengatakan Ada empat hal yang merupakan sikap meremehkan Salah satunya, sholat dengan tidak menghadap sutroh Dan mendengar adan namun tidak dijawab Yang ketiga, Umar bin Khattab RA Pernah melihat orang yang sholat tanpa mendekat ke sutroh Kemudian Umar memegang lehernya dan menyeret orang tersebut agar sholat mendekat ke sutroh Yang keempat, Anas RA menceritakan Kami dulu di Madinah Apabila sudah dikumandangkan adan sholat maghrib Para sahabat berebut tiang lalu mereka sholat dua rokaat Hadis riwayat Muslim Perintah memasang sutroh ketika sholat ini berlaku untuk semua sholat di semua waktu dan tempat Meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat di depannya Semisal sholat di lapangan Tidak ada pengecualian dalam hal ini Benda yang boleh dijadikan sutroh adalah benda yang agak tinggi Sejengkal atau dua jengkal Sedangkan lebarnya bebas Sehingga boleh menggunakan sutroh dengan tembok, tiang, tongkat, tas, kain, bahkan orang yang berada di depan kita Dari Aisyah RA Nabi SAW ditanya tentang sutroh Kemudian beliau menjawab Mislamu akharatir rahil Seperti kayu bagian belakang onta Hadis riwayat Muslim Orang yang sudah memasang sutroh Dianjurkan untuk sholat dengan mendekat ke sutroh Jarak kakinya dengan sutroh kurang lebih sepanjang yang cukup digunakan untuk sujud dengan sempurna Nabi SAW bersabda Ida salla ahadukum ila sutratin Fal yadnu minha La yaqta'us syaitanu alaihi salatahu Jika kalian sholat menghadap sutroh Maka hendaklah dia mendekati sutrohnya Sehingga setan tidak dapat memutus sholatnya Hadis riwayat Abu Dawud Dan disohihkan oleh Al-Albani Bagi orang yang sholat dengan menghadap sutroh Maka diwajibkan untuk menahan setiap orang yang lewat di depan sholatnya sampai batas sutroh Jika orang yang lewat tetap maju maka dianjurkan untuk menolaknya dengan keras Nabi SAW bersabda Janganlah kamu sholat tanpa memasang sutroh Dan jangan biarkan orang yang lewat di hadapanmu Jika dia tetap memaksa Maka tolaklah dengan keras Karena dia ditemani setan Namun, jika ada orang yang lewat di luar batas sutroh Maka dibolehkan Tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat Nabi SAW bersabda Andaikan orang yang hendak lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui Betapa besar dosanya Niscaya dia akan lebih memilih berdiri selama 40 masa tertentu Daripada dia harus lewat di depannya Hadis riwayat Bukhari Hadis ini tidak menyebutkan apa yang dimaksud selama 40 itu Namun, dalam musnad al-Bazar disebutkan Berhenti selama 40 musim gugur Yaitu sama dengan 40 tahun Daerah manakah yang tidak boleh dilewati? Yang pertama, jika sholatnya dengan memasang sutroh Maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai sutroh Yang kedua, jika sholatnya tidak memasang sutroh Maka yang tidak boleh dilewati adalah daerah antara tempat sholat sampai tempat sujud Orang yang sholat namun tidak menghadap sutroh Maka sholatnya bisa batal jika dilewati tiga hal Wanita dewasa yang sudah balik, himar, dan anjing hitam Nabi s.a.w. bersabda Sholat seseorang menjadi putus atau batal karena dilewati wanita balik, keledai, dan anjing hitam Jika tidak punya sutroh Hadis Riwayat Ahmad Namun, hadis ini hanyalah khusus bagi laki-laki Sehingga wanita yang sholat tanpa memasang pembatas kemudian dilewati wanita lain Maka sholatnya tetap sah Jika yang dijadikan sutroh adalah orang yang sedang duduk atau berdiri Kemudian orang tersebut pergi Maka orang yang sholat akan kehilangan sutrohnya Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bergerak mencari sutroh yang lain Misalnya, dengan bergerak ke samping, ke depan, atau ke belakang Ini dilakukan jika sutroh yang dicari tidak terlalu jauh Contoh, Adi duduk di sebelah budi Sedangkan Ahmad sedang sholat di belakang Adi Tiba-tiba Adi pergi meninggalkan tempat duduknya Maka Ahmad dianjurkan untuk bergerak ke samping Dan menjadikan budi sebagai sutroh sholatnya Yang kedua, diam di tempat Ini dilakukan jika sutroh yang dicari terlalu jauh Perintah memakai sutroh hanya berlaku Untuk orang yang sholat sendirian Dan imam sholat jamaah Adabun makmum tidak memiliki sutroh Artinya, boleh lewat di depan makmum Ibnu Abbas mengatakan Aku datang bersama Al-Fadl Saudaranya Dengan menunggang keledai Sedangkan Rasulullah SAW di Arafah Sedang sholat jamaah bersama para sahabat Lalu kami lewat di antara sof-sof sholat Kemudian kami turun Dan kami tinggalkan keledai tersebut mencari rumput Lalu kami ikut sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW Dan beliau, Nabi SAW Tidak menegur kami sedikitpun Hadis, Riwayat Muslim Kesalahan terkait dengan memakai sutroh ketika sholat Yang pertama, bersutroh dengan garis Sajadah atau benda-benda yang tidak memiliki ketinggian Misalnya, buku, polpen, kunci, dan lain-lain Karena yang bisa dijadikan sutroh adalah benda-benda yang tingginya Seperti kayu bagian belakang onta Sejengkal atau dua jengkal Nabi SAW bersabda Jika di depan orang yang sholat tidak ada benda setinggi bagian belakang onta Maka sholatnya bisa batal Jika di depannya dilewati keledai wanita balik atau anjing hitam Hadis, Riwayat Muslim Yang kedua, berdiri terlalu jauh dari sutroh Misalnya, berdiri 3 meter dari tembok Padahal yang diperintahkan adalah mendekat ke sutroh Yang ketiga, menggunakan sutroh hanya ketika dikhawatirkan ada orang yang lewat Padahal yang benar, memakai sutroh diperintahkan Meskipun di tempat yang dirasa aman dari adanya orang yang lewat As-Safar ini mengatakan Ketahuilah bahwasannya ulama sepakat dianjurkannya sholat ke arah sutroh Meskipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat Demikian, semoga kita bisa mengamalkannya dan melestarikannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton